Intro Komentari cara makan Reino Barak Siarini pamerkan suasana makan malam di Jepang Dapur berita artis terkini JASTER Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Daster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Penyanyi Siarini komentari cara sang suami Reino Barak makan kala dinner atau makan malam di Jepang Kini artis yang akrab disapa inces tersebut tengah berada di Jepang bersama Reino Barak Ada saja tingkah Siarini merekam momen Reino Barak saat makan menu kesukaannya yaitu cold soba Hal tersebut diketahui dari video yang diunggah Siarini melalui akun Instagram pribadinya Dilansir banjar mesinpost.co.id dari Instagram tersebut Siarini mengunggahnya pada minggu malam dalam Instagram stories Terpantau inces menunjukkan penampakan makanan favorit kesukaan Reino Barak itu Cold soba atau maguk su adalah hidangan mie bakwit Korea yang disajikan dalam kaldu dingin Kadang-kadang disajikan dengan gula, mustard, minyak wijen, atau cuka Makanan ini adalah makanan khas daerah dari Provinsi Gangguan, Korea Selatan, dan ibu kota Canjeon Spesial cold soba untuk Bapak R.B. Trang Siarini melalui caption Reino Barak lantas memakannya dengan lahap sehingga mencuri perhatian Siarini Inces pun menanyakan komentar Reino Barak mengenai makanan kesukaannya sendiri Gimana sayang rasanya? Tanya Siarini Reino Barak malah memberikan jawaban tak terduga Crazy? Jawab Reino Barak Siarini lantas mengulik cara memakannya Oke gimana sayang cara makannya coba sambung inces Kemudian Reino Barak melahapnya dengan sekali sumpitan saja Terdengar suara hisapan Reino Barak saat memasukkan mie ke dalam mulutnya Siarini lantas meluapkan kegirangannya efek melihat sang suami makan dengan begitu enaknya Tak pelak Reino Barak tambah menu tersebut lantaran doyan makan cold soba Hal tersebut sontak menuai perhatian dari Siarini Ya wah nambah dua kali ini Bapak R.B. jago banget makannya bebernya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Respon postingan si istri Reino Barak Kehidupan rumah tangga penyanyi Syarini dan pengusaha Reino Barak masih menjadi serotan Artis Sandra Dewi yang merupakan mantan kekasih Reino Barak belakangan menunjukkan responnya kepada Syarini Walau tak lagi berkarir di dunia entertainment, namun nama Syarini tak menghilang begitu saja Wanita yang akrab di sapa inches tersebut yang menikmati menjadi istri dari Reino Barak Hal tersebut diketahui dari momen-momen yang diabadikan Syarini melalui akun Instagram pribadinya Dilansair banjarmosimpos.co.id dari Instagram adprinsesssyarini Beberapa hari yang lalu inces mengunggah fotonya di Jepang Syarini bersuah foto di suatu taman dengan beberapa gaya andalanya Tak lupa menggunakan jilbab dari brand Fatima Syarini miliknya sendiri Tak tertinggal cara inces memadu padankan standnya antara warna pakaian Dengan sepatu, tas, dan aksesori serta kacamata hitam Lantas Syarini berpose di kursi, rumput sembari, memegang tas mungil Friday's Blessing terang Syarini Terpantau Syarini, Sandra Dewi memberikan tanda cinta atau tanda suka dalam postingan Syarini kala itu Artis jantik Sandra Dewi kini berstatus sebagai istri dari pengusaha kaya raya Harvey Mois Namun sebelum menikah dengan Harvey Mois, Sandra Dewi sempat menjalin kasih Dengan pengusaha sukses Reino Barak yang kini menjadi suami dari penyanyi Syarini Sandra Dewi dan Reino Barak sempat berpacaran sekitar 3 tahun lamanya Keputusan mengakhiri hubungan asmara antara keduanya disebut-sebut karena adanya perbedaan keyakinan Meski tak menyebutkan nama, banyak yang menduga bahwa mantan pacar yang dimaksud Sandra Dewi adalah Reino Barak Awalnya ibu dua orang anak itu menceritakan momen kegalauan hidupnya saat Tuhan belum mengambilkan doanya Perihara jodoh Sandra Dewi lantas menyinggung soal hubungan asmara beda keyakinan Ya namanya anak muda ya pasti pacaran Masih pacaran, 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 ketemu sama yang menurutku Oh ini baik, baik dan waktu kita pacaran pun itu cocok Dan itu yang gak ada salahnya Ketika satu sosok ini gak ada salahnya Tapi ya beda keyakinan gitu Ungkap Sandra Dewi Di awal hubungan artis berusia 37 tahun itu sempat berpikiran Akan ada jalan tengah atas hal tersebut Namun pada akhirnya Sandra Dewi tak menemukan titik temu Beda keyakinan dan gue pikir mungkin nanti akan ada jalan tengah Ternyata ujung-ujungnya ketika ngebahas pernikahan Dia pinginnya gue pindah tapi gue gak bisa Kakak Sandra Dewi Maksimus 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton